Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Ahmad disini Kali ini kita kedatangan Barang lagi Ini untuk Menyemarakan yang lagi hot ya Temam, CODM Dan PUBG Serta Free Fire Jadi aksesoris yang akan kita bahas kali ini adalah Sebuah trigger untuk Fire and Scoop ya Nah tentunya Dua hal tersebut merupakan hal yang sangat penting Bagi kita yang bermain First person shooter Seperti PUBG, CODM Maupun Free Fire Dan produk yang kita beli kali ini Berasal dari pekan baru Jadi ini akan sangat recommended Bagi teman-teman yang berdomisi di Riau Harganya mulai hanya Rp 2.700 Kita kali ini beli langsung Dua pasang ya Supaya kalau satu kondisinya tidak oke Semoga yang satunya kondisinya oke Dan jika kondisinya oke dan kere-kore Dengan harga Rp 2.700 Kita dapat bermain PUBG, CODM maupun Free Fire dengan lancar Toko ini akan sangat kami rekomendasikan Oke Oke kita langsung unboxing saja pelan-pelan Kami informasikan bahwa kami tidak dibayar oleh toko yang bersangkutan Ini murni kebutuhan gaming kami pribadi Oke Ini kami berada di Pembuatan Selawan Kita pesan kemarin menggunakan JNT Hari ini sudah sampai ya teman-teman Hanya butuh waktu satu hari saja Dan link pembelian akan kami sertakan di kolom deskripsi Jadi check it out Oke kita unboxing dulu Kita juga sudah siapkan handphone ini Yang akan kita gunakan sebagai bermain CODM ya Kita on-kan dulu gamenya Oke sambil nunggu Kita keluarkan Nanti kita akan singkat saja hari ini Melihat build quality serta performanya ketika digunakan secara singkat Jadi tidak butuh waktu yang berlalu lama Kemasannya cukup simple ya Hanya pakai kertas-kertas biasa saja Oke ada dua pieces ya Kita tidak akan bongkar semuanya Satu untuk cadangan saja ya Ini kita kesampingkan satu Oke ini kemasannya Ini sepertinya buatan China Kita sudah disambut dengan tulisan China Yang saya tidak bisa baca Semua tulisan China dan Ya mungkin ini yang bisa kita baca ya Oke ini artinya Jangan dikasih ke bayi nih Kemudian please recycle Oke Kita keluarkan set Oh kemasannya cukup oke nih Jadi bahan kemasan ini Bagian luar nih Ini cukup niat ya Untuk harga 2700 Bahannya menggunakan plastik Kemudian di bagian sini Ada logo Apa nih tulisan K01 Mungkin seri dari Trigger ini Walaupun di link pembelian Ini informasinya sih generasi 3 ya Oke kita lihat Isinya Oke Ini dia isinya Jadi kita dapat Dua buah ya Kanan dan kiri Teman teman Ini dia Kita lihat build quality nya ya teman teman Oke kita lihat cutting nya ya Karena ini plastik Biasanya kan ada Cetakannya atau molding nya ya Cutting nya untuk harga ini Ini kita lihat oke ya Teman oke oke Nah ini agak kasar di bagian sebelah sini Teman teman Bisa lihat Nah ini ada serabut serabut Dari aluminium foil nya Atau dari logam nya Yang mengkoneksikan jari kita Ke alatnya Kemudian Ini dia Pernampakan performanya ya Ketika ini kita tekan Ini menekan ya Bagian ini Jadi nanti fire atau scope kita letakkan posisinya disini Oke Yang sebelah kirinya juga Kita coba lihat ya Seperti ini Ini nanti fire nya Nah tombolnya disini Sejauh ini sih oke ya Kemudian di bagian notes nya Atau tombol yang menekan ke layarnya Ini gak terlalu nampak ya Ini agak soft Bahannya gak soft Jadi semoga tidak merusak ke layar ya Oke Tanpa berlama-lama lagi Langsung kita coba performanya Seperti apa Oke Sekarang kita akan coba Praktikan ya Penggunaan dari ini Dari trigger yang Kita beli tadi Ini pasangnya cukup mudah ya Jadi Ini tinggal dicepitkan Di handphone nya Oke seperti ini Ini karena kami sudah pakai casing Ini tanpa Kita kencangkan Jadi di bagian ini adalah pengencang nih Jadi ini adalah Pengencang nya ya Pengungkit pengencang ini Jadi ketika teman-teman rasa ini masih longga Dan ada potensi copot Ini teman-teman tinggal Tua ini dan Dia otomatis akan menjadi kencang Namun Karena ini kita sudah pakai casing Kita gini aja udah cukup Cukup Kemudian Tekan seperti ini Nah ketika kita tekan ini Otomatis bagian sini itu akan Touch atau menyentuh Ke si layar dari Handphone kita punya ya Oke Sekarang akan kita Praktikan bagaimana Penggunaannya Ketika kita gunakan Untuk menggunakan Untuk bermain Oke ya Oke kita Nyalakan dulu Oke yang kita gunakan Untuk contoh kita kali ini adalah Game Call of Duty Mobile Yang lagi bumi ini ya teman-teman ya Oke ini dia Kita tunggu sampai Dupan ya Oke jadi sekarang Kita sudah masuk ke game Call of Duty Mobile Yang akan kita Jadikan sampel Bagaimana penggunaan Air Trigger ini teman-teman ya Caranya teman-teman Mapping lagi Keynya Sesuai dengan Posisi dari Trigger ini Oke saat ini Contoh yang Saya gunakan ini Sudah saya Mapping ya Nah jadi Tepat di bawah ini Di bawah Tuas Puan tuas ya Pengganti touch Dari kita Itu kita Letakkan fire Di sini Jadi Nanti akan mempermudah Ketika kita bermain Contohnya ya Oke Ini sekarang yang terpilih Terus saja Ini ketika kita tekan ini Ini ya teman-teman Maka otomatis Si fire ini Tertekan Kita bisa menembak Tanpa mengganggu Aktivitas dari Jempol kita Jadi biasanya kan Kita Kalau tidak Kiri Tembak Atau kanan Nembak Dan Pergerakan kita Menjadi terganggu Karena jempol kita Fokus menembak Sedangkan ini Kita bisa menembak Dengan teluncuk Sedangkan jempol kita Masih bisa mengarahkan Kemana arah tembakan Itu akan Diarahkan Oke Itu teorinya Sekarang kita coba Praktekkan Untuk Bermain ya Teman-teman Ini Mode Battle Royale Juga sudah kami set Kita akan praktekkan Dalam bermain ya Kita Coba main Battle Royale Satu kali saja ya Oke Oke Ini sambil Menunggu pesawat ya Kita coba Cari senjata dulu Untuk Mempraktekkan Seperti apa Tembakannya Kita sudah dapat Pus ya Oke Ini saya sudah cukup Kita coba cari Nah Ini dia contohnya ya Sudah musuh Kita tekan Bagian atas Oke Seperti itu Oke Kita lihat Menembak Sambil bergerak ya Teman-teman ya Oke Jadi Efeknya akan Seperti itu Jadi dengan penggunakan ini Kita bisa tetap Menembak Sambil bergerak Kemana arah yang Kita inginkan Ya itu dia Sedikit unboxing Dan review Kita untuk Trigger Harga 2700 Rupiah Performanya Oke Dan harganya Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum Walaikums Selamat menikmati